Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah Diceritakan Tentang beberapa penghali tambang Yang Selalu bekerja di dalam tambang Dan karena tambang itu Sangat kaya akan bahan alam mineral Maka selama beberapa tahun Mereka tidak pernah berpindah tempat kerja Bisa anda bayangkan Sekian Sekian tahun digali Dan semakin digali Semakin dalamlah tambang itu Hingga pada suatu hari Saat para penggali tambang ini Bekerja di dasar tambang tersebut Tiba-tiba Terjadi gangguan saluran listrik Yang mengakibatkan semua lampu Yang ada di tambang tersebut Padam bersamaan Maka gelap gulita Menyelembuti dasar tambang tersebut Dalam sekejap Terjadi kepanikan yang luar biasa Semua penggali tambang ini berusaha Menyelamatkan diri masing-masing Namun mereka sungguh kehilangan arah Semua usaha yang dilakukan Berakhir dengan benturan dan tabrakan Tabrakan sesama pekerja tambang Bahkan menabrak dinding tambang Situasi ini bertambah buruk Karena dengan ketiadaan AC Maka udara di dalam tambang itu Semakin panas Setelah letih bergulat dengan kegelapan Semua pekerja tambang itu Duduk dengan lemas dan tanpa harapan Tiba-tiba Salah satu pekerja tambang itu Angkat bicara Lebih baik kita duduk dengan tenang Daripada kita panik mencari jalan keluar Dan Usahakanlah Kita merasakan Hembusan angin Karena Angin hanya bisa masuk Melalui pintu tambang ini Lalu Semua pekerja itu Duduk dalam hening Pertama-tama Mereka tidak bisa merasakan Hembusan angin Namun perlahan-lahan Mereka semakin peka Dan merasakan Sepoi-sepoi Hembusan angin Yang masuk Melalui pintu tambang itu Dan dengan mengikuti Arah angin tersebut Maka semua pekerja tambang Bisa keluar dengan selamat Dari dasar tambang Yang gelap gulita Dan mencekam Nah Hal yang bisa kita petik Dari cerita penggali tambang tersebut adalah Dalam keadaan hati yang Galau dan kacau Kita tidak mungkin Bisa menemukan Jalan keluar yang tepat Maka langkah pertama Yang kita lakukan adalah Menenangkan diri Karena Hanya dalam keheningan Kita bisa menemukan Pokok permasalahan Secara tepat Dan secara tepat pula Kita bisa mengambil Keputusan yang terbaik Dan tentunya Kita tidak boleh lupa Untuk selalu Mohon perlindungan Pada Allah Walaupun kita Dalam kondisi Yang baik-baik saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh